Sebelum terbang ke Amerika, Presiden dan Ketua Umum PDI Perjuangan berdiskusi soal isu nasional. Pertemuan satu jam lebih itu membahas masalah ekonomi dan masalah internal partai. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan di Istana Merdeka Sabtu sore. Pertemuan ini diadakan sebelum Presiden bertolak ke Amerika Serikat Sabtu petang. Megawati Soekarno Putri datang bersama Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Presiden ditemani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Berbagai isu nasional dibahas dalam pertemuan tersebut. Kami berbincang-bincang masalah yang berkaitan dengan ekonomi, perambatan ekonomi yang ada di negara kita, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan asap. Dalam pertemuan hampir dua jam itu, masalah partai juga dibahas. Megawati ingin pemerintah menjaga keamanan dan keharmonisan selama pilkade serentak berlangsung. internal partai dan termasuk juga KIH dan bagaimana nanti kita menjalankan pemilu serentak ini. Karena pemilu serentak ini kita ketahui kan baru pertama kali akan kita jalankan. Usai bertemu Megawati, Presiden Jokowi berangkat ke Amerika Serikat untuk kunjungan kenegaraan. Kunjungan kerja Presiden keluar negeri kali ini untuk meningkatkan kerjasama di bidang investasi, perdagangan, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif. Jika sesuai rencana, Jokowi akan kembali pada 30 Oktober. Ardia Rama, Trio Satria melaporkan untuk NET.